Intro Sahabat hikmah, di Indonesia ada salah satu profesi unik terkait hujan dan acara-acara besar, yaitu pawang hujan. Perkenalkan, Eko Budi Sumantri. Puluhan tahun sudah ia dipercaya untuk mengawal acara-acara dari hujan dan badai. Teknik yang digunakan pawang hujan legendaris Indonesia ini menurutnya adalah menggeser awan. Ilmu ini didapatkannya secara turun-temurun dari sang buyut. Caranya lumayan unik. Eko akan membaca doa lalu meniup-niup ke arah awan. Maksudnya supaya awan yang berisi air hujan bergeser ke tempat lain. Mengenai ritual, Eko tegas menyatakan bahwa ritual yang dijalankannya bukan klinik. Melainkan, Murni meminta dan berdoa kepada yang maha kuasa. Pengguna jasanya datang dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan event organizer, pembangunan, dan semua aktivitas penting yang butuh menghindari hujan. Oh iya, menggunakan jasa pawang hujan gak bisa dadakan ya. Reputasi yang baik di dunia pawang hujan membuat Eko sering dipanggil ke berbagai negara lain loh. Tapi, walaupun kliennya sudah banyak di mana-mana, Eko tetaplah manusia biasa. Pada kliennya, dia selalu jelaskan di awal bahwa tidak ada garansi hujan tidak akan turun. Karena semuanya akan balik lagi ke kehendak sang pencipta. Saudara-saudara, para pemirsa NET TV yang saya cintai. Memang sudah menjadi bagian dari tradisi dan perlu ada penjelasan. Tetapi juga saya melihat bahwa fenomena yang barusan kita saksikan, ulama sudah sering sekali menjelaskan tentang perihal-perihal tersebut. Begini, dalam berusaha, tawakal adalah berikhtiar dulu, bekerja dulu, berusaha dulu. Hasilnya baru kemudian Allah yang menentukan. Fenomena yang tadi kita lihat dan kita saksikan. Tentang berapa banyak di antara kita umat Islam meminta bantuan sesuatu dari orang lain. Untuk menahan turunnya hujan. Perlu saya jelaskan bahwa kalau praktek ini dilakukan, apalagi kemudian yang kita kenal dengan istilah pawang, pawang hujan. Ini meminta bantuan jin untuk mengusir dan menahan hujan. Padahal kita tahu hujan itu adalah rahmat. Nah ketika seseorang yang mengaku pawang hujan, gembar-gembor, apalagi sekarang lewat media sosial, banyak sekali itu dijadikan sebagai alat promosi. Mampu menggeser, menggiring, dan menahan turunnya hujan. Saudara-saudara, kaum muslimin-muslimat, hati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi dalam prakteknya, ia melakukan dan meminta bantuan jin. Inilah haram. Dalam Islam jelas hukumnya haram. Meminta bantuan jin itu artinya menyekutukan Allah. Terjebak kepada hal yang sifatnya sirik. Menyekutukan Allah. Kita dianjurkan untuk bertawakal. Tapi juga tidak berpasrah diri. Bagaimana supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya sirik. Datang ke pawang hujan. Prakteknya minta bantuan jin. Hati-hati. Ini bisa menyebabkan kita menjadi orang yang musrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saran saya kepada saudara-saudara saya muslim dan muslimat. Kalau kita mempunyai hajat di bulan pemusim hujan seperti sekarang ini. Siapkan segala sesuatunya. Lalu memohon kepada Allah. Setelah itu mintalah doa dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang rajin ibadah. Pada para ulama mintakan doa kepada mereka. Supaya acara saudara nanti berjalan dengan baik. Doanya mintakan kepada mereka untuk berdoa. Doanya jangan menggeser hujan. Jangan sampai hujan. Tapi mintalah doa kepada para ulama agar acara yang saudara akan gelar mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Tiap manusia makomnya berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Model kayak saya. Orang yang banyak dosa dan kesalahannya. Mungkin saya doa tidak terkobol. Belum diijabah. Mungkin. Tapi ada orang-orang yang alim. Para ulama. Orang-orang yang soleh. Yang kalau kita kemudian memohon, meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah. InsyaAllah doanya diijabah. Karena itu, kalau kita punya hajat, entah mau menikahkan anak, entah mau syukuran pindah rumah, entah mau khitanan anak kita, entah keselamatan apapun. Kita punya hajat setelah kita mempersiapkan segalanya. Lalu berdoa kepada Allah. Maka hendaknya kita silatur rahmi kepada para ulama, orang-orang soleh. Minta mereka untuk mendoakan agar acara kita itu acara yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjebak kepada kemusyrikan. Sebab, saudara, kalau terjebak kepada kemusyrikan tanpa disadari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kebaikan yang sudah kita kerjakan secara otomatis rontok seketika. Sayang, karena itu jangan sampai hidup kita terjebak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam biswab. Saudara-saudara pemirsa NET TV yang saya cintai, mudah-mudahan kisah-kisah tersebut membawa banyak hikmah dalam kehidupan kita. Membawa banyak pelajaran buat kita supaya menapaki hari depan kita tidak terpleset dan tidak salah jalan serta salah arah dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Wallahu'l-mu'afiq ila'akwa mit'arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.